Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jaki Asmi Serta Laksar BPSDN Sumatera Utara Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan Tema yaitu pelayanan publik digital di instansi Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif Yang disediakan oleh penyenggara pelayanan publik Saat ini Indonesia sedang memasuki era evolusi industri 4.0 Era di mana disrupsi teknologi digital semakin masif Industri 4.0 atau revolusi industri keempat adalah istilah yang secara umum digunakan Untuk tingkat perkembangan industri teknologi untuk tingkat ini berfokus pada teknologi-teknologi yang bersifat digital Pada era ini teknologi serta sistem digital seperti cloud, computing, internet, of thing, dan artificial intelligence Dimanfaatkan sebagai alat yang dapat membantu memudahkan aktivitas sehari-hari Dalam rangka mewujudkan good governance, pelayanan publik menjadi bagi strategis dan penting Termasuk keterlibatan masyarakat di dalamnya Dalam konteks pelayanan publik, inovasi biasanya merupakan hasil atau tindak lanjut dari proses evaluasi dan perbaikan Atas keluhan, pengaduan, dan masukan dari masyarakat selalu pengguna layanan Artinya, partisipasi masyarakat sangat berdampak terhadap potensi inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara layanan Semakin masyarakat proaktif, peduli terhadap perbaikan pelayanan publik, semakin besar potensi penyelenggara layanan melakukan inovasi atas layanannya Kali ini saya mengambil contoh aplikasi MobileJKN MobileJKN merupakan salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan Indonesia Aplikasi ini dibuat senantiasa untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan kapanpun dan dimanapun dengan hanya menggunakan akses internet Terlebih lagi, seiring berkembangan teknologi masa kini, hampir semua bentuk pelayanan masyarakat serba mengandalkan cara online Dari rumah saja, tentunya aplikasi ini juga hanya digunakan oleh orang yang memiliki Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS Manfaat dari MobileJKN adalah Lebih mudah mengetahui informasi tagihan bagi anggota keluarga yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan Sebab, di dalamnya terdapat fitur premi untuk mengetahui sisa tunggalkan iuran yang belum dibayar Selanjutnya, mudah untuk mengganti data anggota yang terdaftar dalam MobileJKN Baik berupa data email, nomor telepon, alamat, hingga fasilitas kesehatan Sehingga kamu tidak perlu repot mengubah data tersebut dengan datang ke kantor BPJS Kesehatan Selanjutnya, mempermudah untuk mendaftar antrian online di fasilitas kesehatan yang telah dipilih oleh pengguna Dengan begitu, peserta BPJS bisa mendaftar antrian hanya dari smartphone Manfaat MobileJKN yang lain yaitu lebih mudah mengetahui ketersediaan tempat tidur di fasilitas kesehatan Dan juga tersedianya fasilitas konsultasi dengan dokter Sehingga pengguna bisa lebih luasa menceritakan keluhan penyakit kepada dokter MobileJKN sangat besar manfaatnya untuk masyarakat Terutama di instansi tempat saya bertugas Yaitu dapat membantu masyarakat untuk merubah paskes ke daerah domisilinya Sehingga masyarakat tidak perlu ke kantor BPJS yang jaraknya cukup jauh Tetapi sayangnya masyarakat masih banyak yang belum mengetahui hal tersebut Sekian persentase dari saya Mohon maaf apabila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh